Baiklah untuk Insyspa CSV yang sudah mendapatkan username dan password dari wali kelas masing-masing Silahkan login menggunakan username dan password yang telah diberikan Untuk pengguna Android bisa mendownload aplikasi di Playstore Searching aja namanya Kuiper Yang warnanya itu ya Silahkan install terlebih dahulu setelah install Silahkan kalian buka aplikasinya Weber kemudian langsung saja masukkan username dan password yang Telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Kemudian silahkan klik login Kemudian setelah masuk Setelah login Tampilan pertama adalah halaman tugas ya Kemudian silahkan klik gambar profil atau gambar orang di pojok kiri atas Dan klik lagi Gambar orang di pojok kiri atas untuk merubah profil ya Untuk mengedit silahkan klik Gambar ikon pensil di pojok kanan atas Kemudian berikan foto Klik ubah foto Kemudian bisa ambil dari galeri atau langsung ambil dari kamera Untuk username dan password Jangan diubah Karena nanti akan Mempengaruhi Profil dari kuiper yang premium Kemudian yang harus diubah adalah Nama lengkap ya Harus sesuai dengan nama lengkap kalian Biar memudahkan Bapak Ibu Guru Saat mengecek tugas atau mengabsent Kemudian isikan email Untuk grade Silahkan isi sesuai kelas 10, 11 atau 12 Email Klik change Kemudian masukkan email Untuk nomor hp juga Masukkan nomor hp Setelah selesai Klik save di pojok kanan atas Jadi harus diisi dulu nama lengkapnya Kemudian klik save Kemudian setelah melengkapi profil Silahkan masuk ke Menu kelas ya My kelas atau kelas saya Klik Kemudian masukkan kode Kode kelas sesuai Kode yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Masing-masing mapel Misal contoh Untuk matematika wajib Ada contoh Kodenya adalah 3L 9 F5 8C Kemudian klik join Kelas Nah disitu akan langsung muncul Kelas 10 IPA 1 Matematika wajib Kemudian Ada Bapak Ibu Guru Yang memberikan kode lagi Misal mapel PKN Kemudian masukkan saja Kodenya Ya tidak salah Silahkan di copy Paste saja ya Misal ada kode RL6 J6 WF Nah kemudian klik join Kelas Nah nanti otomatis akan Bertambah Mapelnya Dan seterusnya nanti silahkan menunggu Kode Dari masing-masing Bapak Ibu Guru Ya Untuk yang HP non-Android Misal iPhone Atau Lainnya Atau HP Android Yang memorinya sudah penuh Mau install aplikasi Sudah penuh Bisa menggunakan browser Bawaan Atau browser Instalan lainnya Misal Firefox Chrome Atau internet Browser bawaan Dan silahkan masuk ke browser Bisa bebas Misal Chrome Kemudian alamatnya adalah Alamatnya adalah Learn Learn .quipper.com Silahkan masuk Kemudian silahkan login Menggunakan akun yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru Wali kelas Kemudian klik login Nah jadi di aplikasi tadi saya sudah Memasuk kelas Nah jadi nanti kalau sudah masuk ke kelas Halaman utama nanti akan muncul Tugas dari Bapak Ibu Guru Misal ini ada tugas dari PPKN tadi Ada soal latihan KD 3.1 Kemudian dari matematika wajib Ada satu tugas yaitu Free test Nah ini ada test Dan caranya juga sama seperti di aplikasi Silahkan klik Gambar profil Profil orang Pocok kanan atas Nah kemudian pilih Profil Kemudian silahkan dilengkapi profilnya Bisa upload image Jangan upload foto Untuk username dan password Jangan dirubah Kemudian isi nama lengkap Kalau di aplikasi di browser Ada first name Ada last name Misal namanya Tiga kata ya Misal Adi Saputra Bagus First name silahkan diisi Adi Saputra Dan last name nya silahkan diisi Bagus Kemudian untuk grade Silahkan pilih Sesuai kelas kalian 10, 11 atau 12 Isikan email Nomor hp Kemudian klik save Nah setelah klik save Kalian akan diminta untuk Memasukkan password kembali ya Silahkan masukkan password Yang telah diberikan bapak ibu guru Kemudian klik next Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati dan setelah selesai mengupdate profil silahkan klik tanda panah bawah di bagian profil itu itu nanti ada pilihan menunya silahkan klik yang kelas list jadi tadi di aplikasi saya sudah bergabung di dua kelas untuk menambah kelas silahkan klik enter kelas kode saya ada kelas lagi eksplipas 1 RA 56 K46 kemudian klik submit nanti otomatis akan yaitu tadi adalah kode dari dari Bahasa Inggris kelas 10 IPA 1 silahkan nanti dimasukkan lagi kode-kode kelas dari masing-masing guru baiklah selamat mencoba terima kasih selamat menikmati